...dan diwasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka terlalu melakukan lebih dari 5 kali. Itu dalam bentang waktu sejauh pencik dari semenjak dia menikah. Bisa jadi lebih dari 5 kali. Kondisi bayi saat ini bagaimana? Kemarin kan Pak Sobat Ketendal, lalu juga apakah selama 5 kali anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDAT ya Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 sampai di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu pengidip dari Pol One. Kami menjaga kromatik dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari informasi sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. ATG yang kemarin kita tangkap, sudah kita raksanakan pemeriksaan, sudah kita tutupkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan tiga alat bukti. Silahkan saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak-anak korban? Ini bagi dari lima kali. Dari tahun beratmu? 2020. Suis. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anaknya? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempercayai tanggung jawab pada daftar tiga anaknya? Ya, saya tidak pernah memikirkan apapun, saya mengatakan saya salah, saya siap menjanji, menjalani tersusun. Apakah yang kamu lakukan itu selama lima kali, di depan anakmu pernah terjadi? Tidak, ini kebanyakan baru-baru. Apakah kepagamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu sedang ribut melakukan penahanan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang. Terima kasih.